PASCA TEROR BOM BUNU DIRI PASCA TEROR BOM BUNU DIRI DI POLRES TABES MEDAN Setiap pengunjung yang masuk ke kawasan Polres Sukabumi Kota teluput dari pemeriksaan petugas yang dilengkapi dengan senjata laras panjang dan rompi anti peluru Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi aksi teror bom dan aksi tindakan lainnya terhadap kepolisian Pengamanan akan dilakukan hingga kondisi keamanan kembali kondusif Salah seorang warga Sukabumi Lala Latifah yang hendak mengurus SKCK mengaku terkejut dengan adanya pemeriksaan ketat yang dilakukan petugas Pasalnya pemeriksaan biasanya hanya dilakukan sebatas pemeriksaan identitas biasa dan membuka helm serta menyebutkan keperluan Namun pemeriksaan kali ini meliputi pemeriksaan tas hingga bagasi mobil Keperluan tas ini bikin apa bu? Panjang SKCK SKCK ya? Tadi sempat diperiksa-periksaan, aku di luar sana bu? Iya, KTP-nya disimpan di sana, kemudian tas juga disimpan Gimana bu menurut-urut tangkapannya dengan pemeriksaan setelah ini? Kalau mau kebaikan, sebetulnya bagus ya Karena lebih aman, lebih nyaman Kabag Ops Kompol Suryo Irawan mengungkapkan Penjagaan ini dilakukan untuk mengantisipasi hal serupa yang terjadi di Polresta Besmedan Selain pemeriksaan juga akan menempatkan sejumlah personil di beberapa titik untuk memastikan keamanan Masyarakat yang masuk ke dalam area daripada Mako Polresta Besmedan Dengan pasca terjadinya di Polresta Besmedan ini Memperketet penjagaan Melakukan pemeriksaan antara masyarakat yang akan ke Polresta Besmedan Itu yang kami lakukan Pihaknya pun hanya membuka satu pintu masuk ke area Polresta Besmedan Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengawasan kunjungan warga Selain itu, para pengunjung akan dimintai identitasnya Agar lebih mudah melakukan pendataan setiap kunjungan yang datang Budi Setiawan, Bandung TV